Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada kamu Edi, Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta Kami ada sekarang di Jakarta, kami akan jemput kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara, salam sehat untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air dan secintai saya banggakan Ancaman warga masyarakat adat Dayak Tidak main-main Hari ini, sore ini, malam ini telah tiba di Jakarta Dan berjanji, mereka menegaskan di hadapan anggota DPR RI Khususnya Komisi 3 Untuk menjemput paksa Edi, Mulyadi, dibawa ke Kalimantan Untuk disidang adat di sana Baik kita ikuti Seperti apa kemarahan Warga adat Kalimantan di hadapan anggota DPR RI Komisi 3 ini Pada pertemuan hari ini Kami masyarakat Dayak dan Kalimantan Secara umum Menyatakan kepada kamu Edi, Mulyadi Kami sekarang ada di Jakarta Kami akan jemput kamu Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan Karena Kalimantan tidak pernah minta Ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Tetapi kamu sudah menghidna kami Kalimantan Kami akan tunjukkan kepada kamu Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan Untuk disidang adat Tunggu Saya sekaligus Atas nama Forum Dayak Persatu dan Pak Rudi tahu Perjuangan kami mengawal rancangan undang-undang Kami tidak mau di dalam undang-undang itu Tidak mengakomodir kearifan lokal Nama saya Bayer Gabriel Saya perwakilan di Kalimantan Timur Yang perlu kita simak bersama-sama pada kesempatan siang hari ini Bahwa Sampaikan kepada Edi, Mulyadi bahwa Monyet, Gendurubo, Kuntilanak Yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta Untuk mencari beliau Inilah keperanahan kami Kami tidak bermain-main Tidak hanya segedar gertak-gertak saja Tetapi kami sekarang ada di Jakarta Pada saat saya turun di pesawat Dua hari yang lalu Saya langsung berkunjung ke studio TV One Untuk mencari yang bersangkutan Untung beliau tidak ada di sana Dan beliau tidak datang Dalam diskusi tersebut Apabila beliau datang Detik menit itulah akan Saya tangkap yang bersangkutan Ini adalah tindakan tegas Yang kami lakukan terhadap Mulut-mulut beliau yang Kita berharap Aparat keamanan khususnya kepolisian Betul-betul sikap Mengawal Jakarta Menamankan Jakarta Karena Saya tahu bahwa Warga Kalimantan tidak pernah main-main dengan ketegasannya Apalagi warga suku Dayak yang terkenal sangat berkarakter atas ketegasannya Mereka orang yang sopan-sopan Santun, ramah Welcome dengan Siapapun Dari manapun Tetapi Mereka juga Sangat tegas Membela harkat dan martabatnya Membela harga dirinya Nah oleh karena itulah Mudah-mudahan polisi Bisa mengambil Jalan tengah yang bijak Selain Keharusan untuk memproses Edi Mulyadi secara hukum pidana Sebagaimana besok hari Jumat Edi Mulyadi sudah dipanggil secara resmi oleh Baris Kim Polri Akan sangat bijak Akan sangat baik Kalau kemudian mencari titik temu Dengan warga masyarakat adat Dayak Dan adat-adat yang lain di Kalimantan Bagaimana bisa menghadirkan Edi Mulyadi Ke Kalimantan untuk disidang Adat sebagaimana tuntutan dan permintaan warga Kalimantan ini Karena itu juga bagian dari Dari peraturan yang Selama ini dipegang tegul oleh Warga adat Kalimantan Ketika Harga diri dan harkat martabatnya dihinakan oleh pihak lain Dan hukum adat Di Kalimantan ini Dilindungi oleh undang-undang daerah setempat Kebijakan lokal setempat Baik Pemkap maupun pemerintah provinsi Mengakui hukum adat ini Nah tentu saja Mekanisme bagaimana Dilaksanakan Apakah hukum adat dulu Atau hukum pidana umum dulu Tentu saja Itu bisa dikomunikasikan Persoalan kemudian Persoalan kemudian Sanksinya double yaitu resiko dari Edi mulia di CS Resiko dari orang yang tidak mampu Menjaga mulutnya dengan baik Resiko orang yang Menyemburkan fitnah hukum Kebencian Isu secara provokasi di Tanah air Indonesia ini Seandainya mampu menahan emosi Tidak songong Tidak sombong Seperti ada video itu Mungkin tidak akan Menerima Sanksi dan konsekuensi Hukum double-double Seperti ini Salahnya sendiri Maka ini pelajaran Bagi kita semuanya Terutama Kelompok kaderun-kaderun keparat Yang suka Mencajimaki Menghinakan Mengkofar Kehbirkan orang lain Yang tidak Menghargai Adat dan budaya Orang lain Memusrik-musrikkan Adat Istiadat budaya Pihak lain Ini pelajaran Bagi kamu sekalian Kenapa Tunya anda Kamu sekalian Hari ini Berhadapan dengan Kedekasan Anak-anak musantara Khusususnya dari Kalimantan Ini bahari dauri Kalimantan Belum Dari Adat Istiadat Yang ada Di tanah musantara Yang tersebar Sabang sampai Merauke Masing-masing Menyakar turistik Kedekasan Sesuai dengan Lokal wisdom mereka Kamu harus tahu Hidup di Tanah Indonesia ini Di atas Bumi nusantara ini Harus Mampu Menghargai Kebhinnekaan yang ada Itulah toleransi Itulah Bhinneka Tunggalika Kita berbeda-beda Tetapi Tetap satu Kalau kamu Tidak mampu Tidak mau Menerima Kenyataan itu Ya Enyah kalian Dari Bumi Indonesia ini Silahkan Kamu pindah Ke Afganistan Pindah ke Suriah Pindah ke Negara lain Di Timur Tengah Kalau kamu Masih Suka Kofar Kahbir Hilapah Hilapah Di sana Di sana Kan ada Kamu bersaing Dengan Suku-suku yang lain Di sana Bersaing dengan Kelompok-kelompok Yang ada di sana Mau pilih ISIS Apa memilih Al-Qaeda Apa memilih Taliban Di sini Sudah Sudah tegas Kita Adalah negara Yang menghargai Perbedaan Kita adalah negara Yang menjunjung tinggi Bineka Tunggal Lika Kita adalah Negara yang Dame Negara yang Hidup rukun Di atas Perbedaan-perbedaan Yang ada ini Perbedaan bagi kita Bagi anak-anak Musantara adalah Hasanah Kekayaan Aset Yang kita miliki Yang harus kita Bangkakan Identitas Tanah Musantara Yang berbeda-beda Tetapi Tetap satu Ya ini Negara Kesatuan Republik Indonesia Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati